Halo dikadik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas materi kelas 11 SMA yaitu ZZ pada makanan Jadi ini adalah materi yang berhubungan dengan sistem pencernaan Jadi sebelum kita membahas mengenai sistem pencernaan kita akan membahas lebih dahulu mengenai ZZ yang terdapat pada makanan Nah, materi ini biasanya kalian ada yang didapatkan di semester 1 akhir ya namun ada juga yang baru dibahas di semester 2 di awal semester 2 ya Oke dikadik, biar kalian paham dengan penjelasannya tonton terus videonya sampai akhir ya Sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya Cangkupan materi yang akan kita bahas pada materi ZZ pada makanan Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu makanan dan syarat makanan yang baik Kemudian, kita juga akan membahas mengenai fungsi dari makanan Yang ketiga, kita akan membahas apa saja ZZ yang terdapat pada makanan yaitu terdiri dari makronutrien dan mikronutrien Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai uji makanan Oke, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu makanan Makanan adalah segala sesuatu yang bisa kita konsumsi mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, dapat dicerna, serta diserap oleh tubuh kita Jadi, tidak semua yang bisa kita makan itu disebut makanan Contoh lah, misalnya ada kasus pernah balita memakan tanah Kan ada ya, seperti itu ya Jadi, mungkin saja tanah kan bisa saja kita makan ya, kita konsumsi Tapi kan tidak disebut makanan Kenapa? Ya, karena tanah itu tidak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita Dan belum tentu bisa dicerna dan juga diserap oleh tubuh ya Jadi, kalau yang disebut sebagai makanan itu harus mengandung zat yang dibutuhkan tubuh, dicerna, dan juga diserap tubuh Nah, lalu apa saja sih syarat makanan yang baik dan juga sehat? Berarti kan tidak semua ya, makanan yang kita konsumsi itu belum tentu baik dan juga sehat Nah, syaratnya apa? Yang pertama, yang paling utama adalah mengandung zat gizi Jadi, kita tuh maka tuh tidak perlu harus mahal ya Jadi, makanan mahal belum tentu baik dan juga sehat Yang terpenting adalah harus mengandung zat-zat gizi atau memenuhi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita Nah, yang kedua adalah mudah dicerna Jadi, mudah dicerna itu agar tidak memperberat kerja sistem pencernaan kita Jadi, makanan itu selain harus bergizi, juga harus mudah dicerna Jadi, contoh nih, kalian sudah makan makanan yang bergizi Misalnya makan telur, makan ikan kan bergizi ya Makan nasi Nah, tapi kalian tidak pakai sayur Otomatis kan kalau kalian makan itu tidak ada sayurnya Berarti kurang serat ya Nah, otomatis kalau kurang serat itu akan memperberat kerja sistem pencernaan kalian Kemudian yang ketiga, harus higienis Jadi, contoh tadi sudah makan sayur, sudah makan ikan, pakai nasi gitu ya Nah, itu kan sudah mengandung zat-zat gizi ya Sudah ada karbohidrat, protein, lemak, ada sayur gitu ya Nah, tapi ternyata makanannya itu bisa dilalerin gitu ya Atau terkontaminasi lah ya Berarti tidak higienis Nah, otomatis tersebut juga tidak baik bagi tubuh kita Jadi, selain bergizi, mudah dicerna juga harus higienis Jadi, jangan sampai terkontaminasi atau mengandung kuman-kuman penyakit ya Dan yang terakhir adalah cukup kalori Nah, jadi cukup kalori disini berarti tergantung ya, berbeda-beda ya Karena kan mungkin setiap orang itu berbeda kebutuhan kalorinya Jadi, jangan sampai nih misalnya kalian ini aktivitasnya banyak Tapi kalian makannya sedikit Nanti kan kalian bisa defisit kalori ya Nah, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori kalian Oke, selanjutnya Apa sih fungsi makanan? Jadi, kita tadi sudah tahu ya Apa sih makanan itu? Kemudian, cara-cara makanan yang baik dan juga sehat Nah, kalau makanan itu fungsinya untuk apa? Jadi, kalian itu makan setiap hari Pasti ada manfaatnya doang, ada fungsinya ya Kalau tidak ada fungsinya, ngapain kita makan gitu kan? Nah, jadi fungsi makanan yang pertama adalah Pasti sebagai sumber energi ya Jadi, kita kan kalau misalnya tidak makan, pasti lemes ya Nah, jadi karena makanan itu merupakan sumber energi bagi tubuh kita Itu yang paling utama ya Yang kedua adalah sebagai pembangun tubuh ya Jadi, pembangun tubuh di sini berarti kalian bisa tumbuh, bisa semakin besar Karena kan pasti kalian waktu lahir kan kecil ya Nah, tapi sekarang udah besar karena kalian dikasih makan ya Nah, makanan-makanan tersebut mengandung zat-zat gizi yang berfungsi untuk membangun tubuh kita Jadi, untuk proses pertumbuhan ya Yang ketiga adalah untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak Jadi, contohnya saat kita sakit ya Jadi, saat kita sakit, itu sel-sel tubuh kita atau jaringan tubuh kita itu banyak yang rusak Nah, maka sel-sel tersebut harus diganti dong Harus diperbarui atau diregenerasi Nah, diregenerasi tersebut harus dengan kalian makan yang bergizi Jadi, kenapa sih kalau kita sakit gitu ya Pasti disuruh sama dokter untuk makan makanan yang bergizi Nah, karena makanan-makanan bergizi tersebut mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita Untuk meregenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak ya Kemudian yang keempat untuk pertahanan tubuh ya Jadi, pertahanan tubuh ini berarti untuk menjaga imunitas tubuh kita Jadi, biar kita tidak mudah sakit Dan yang terakhir adalah untuk memelihara proses-proses tubuh kita Jadi, biar proses-proses tubuh kita itu tetap berjalan dengan baik Metabolisme tubuh kita tetap berjalan dengan baik Nah, maka proses tersebut harus dijaga dengan cara memakan makanan yang bergizi Karena tadi ya, zat-zat gizi yang terdapat di dalam makanan Itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh kita Untuk memelihara proses-proses tubuh kita agar tetap berjalan dengan baik Ya, selanjutnya kita membahas mengenai zat-zat yang terdapat pada makanan Jadi, zat-zat yang terdapat dalam makanan itu nanti ada dua ya Bisa kita kelompokkan menjadi dua Ada yang dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang banyak Ya, disebut itu makronutrien ya Dan mikronutrien itu adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sedikit Jadi, ada yang dibutuhkannya banyak Ingat makro besar ya, banyak Berarti ya mikro itu sedikit Nah, yang termasuk makronutrien maka ada karbohidrat Kemudian protein, lemak dan juga air Sedangkan mikronutrien itu ada mineral dan juga vitamin Kita masuk ke makronutrien yang pertama yaitu karbohidrat Karbohidrat itu unsurnya yang pertama mengandung CHO Jadi, mengandung tiga unsur ya Karbon, hidrogen, dan oksigen Nah, kemudian dari sisa metabolisme yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat Itu adalah karbon dioksida dan uap air Jadi, H2O-nya itu dalam bentuk uap air Jadi, contoh kita makan nasi ya Nasi itu nanti akan dimetabolisme oleh tubuh kita ya Dan akan menghasilkan sampah Nah, sampahnya itu adalah CO2 dan H2O Karena tadi unsurnya cuma tiga ini kan ya Kemudian yang ketiga adalah Dari berat per satu gramnya Jadi, berat karbohidrat itu satu gramnya setara dengan 4,1 kalori Yang keempat Karbohidrat itu nanti akan diserap oleh tubuh kita dalam bentuk monosakarida Yaitu bisa glukosa Kemudian galaktosa dan juga fructosa Kemudian, lalu apa dampak dari kelebihan karbohidrat? Nah, kelebihan karbohidrat ini bisa menyebabkan yang namanya diabetes mellitus dan juga obesitas Dan kalau kekurangan, itu akan menyebabkan hipoglikimia atau kekurangan gula Kemudian ada ketosis dan deplesi atau penurunan jaringan Nah, lalu apa saja fungsi dari karbohidrat? Jadi, kenapa kita harus mengkonsumsi karbohidrat? Yang pertama adalah karena sebagai sumber energi utama Jadi, karbohidrat itu bermanfaat sebagai sumber energi utama Makanya, kenapa kita diutamakan itu makan nasi dulu gitu ya Biarpun jangan banyak-banyak Tetap ya, ingat yang berbelebihan itu tidak baik Kemudian, yang kedua fungsi karbohidrat adalah untuk membantu pengeluaran fesis Karena kan salah satu contoh karbohidrat itu nanti ada serat Nah, serat itu berarti membantu proses pengeluaran fesis Atau membantu memperlancar gerak peristaltik ya Jadi, mempercepat gerak peristaltik Lalu, menghemat protein Nah, jadi ketika kebutuhan kita akan karbohidrat itu sudah tercukupi Maka, protein yang ada dalam tubuh kita itu nanti tidak akan digunakan sebagai sumber energi Karena kan protein itu juga sebagai pembangun tubuh ya Jadi, kita tidak perlu merombak protein menjadi energi kalau sudah ada karbo Karena yang paling utama tadi, karbo ya Nah, yang terakhir adalah untuk mengatur metabolisme lemak Jadi, ketika kita mengkonsumsi karbohidrat Nah, itu akan mengurangi atau mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna Jadi, nanti oksidasi lemak itu akan bisa menghasilkan yang namanya keton ya Jadi, dengan kita mengkonsumsi karbohidrat Jadi, biar tidak berlebihan lemaknya ya Jadi, tidak terjadi ketosis Nah, selanjutnya, karbohidrat itu berdasarkan jumlah gugus gula yang terkandung di dalamnya Itu dapat dikelompokkan menjadi tiga Yang pertama ada monosakarida Ingat, mono itu artinya tunggal atau satu ya Jadi, monosakarida itu adalah karbohidrat yang mengandung satu gugus gula Nah, ini ada tiga contohnya Yang pertama ada glukosa yang bisa kita temukan pada kentang, ubi, ataupun pati yang terbat pada biji-bijian ya Jadi, kayak gandum dan lain sebagainya Nah, yang kedua ada fruktosa atau gula buah Jadi, fruktosa ini bisa kita temukan pada buah-buahan Jadi, manisnya buah itu adalah kandungan fruktosa Dan yang ketiga ada galaktosa Jadi, galaktosa itu gula yang sebenarnya itu tidak terdapat secara alami ya Jadi, galaktosa ini hasil proses dari pencernaan laktosa yang umumnya terdapat pada susu Jadi, bisa terdapat pada yoghurt, susu, keju, dan lain sebagainya Yang kedua ada disakarida Kalau diingat aja dua ya Jika disakarida itu berarti karbohidrat yang mengandung dua gugus gula Jadi, monosakarida ditambah monosakarida Ingat, monosakarida tadi satu gugus ya Berarti kalau disakarida itu dua gugus Maka terdiri dari monosakarida ditambah monosakarida Nah, ada tiga juga ya Contoh dari disakarida Yang pertama ada maltosa Nah, maltosa ini berarti terdiri dari dua monosakarida ya kan Yaitu glukosa dan glukosa Nah, maltosa ini banyak ditemukan pada biji-bijian ya Contohnya nih, ada jagung, kemudian gandum, padi, dan lain sebagainya ya Kemudian ada laktosa Nah, laktosa ini berarti mengandung dua gugus monosakarida Yaitu glukosa dan galaktosa Nah, sama ya Berarti karena tadi galaktosa itu kan pecahan dari laktosa ya Jadi, ini terdapat pada susu Nah, yang ketiga ada sukrosa Yaitu mengandung dua gugus gula Yaitu glukosa ditambah fructosa Nah, sukrosa ini yang biasa kita kenal dengan gula pasir ya Jadi, gula yang terdapat pada gula tebu atau gula pasir ya Itu adalah sukrosa Nah, yang terakhir ada polisakarida Maka, ingat aja poli itu kan banyak ya Polisakarida itu adalah karbohidrat yang banyak mengandung gugus gula Contohnya juga ada tiga Yang pertama ada amilum Jadi, amilum atau pati ya Jadi, ini merupakan karbohidrat simpanan yang dihasilkan oleh tanaman Jadi, tanaman itu kan berfotosintesis Nah, hasil fotosintesis itu nanti akan disimpan dalam bentuk amilum Nah, sehingga amilum ini banyak atau bisa kita temukan pada biji-bijian Seperti biji padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya ya Yang kedua ada glikogen Jadi, glikogen ini adalah cadangan glukosa Yang disimpan di dalam hati dan juga otot Dan yang ketiga ada selulosa atau serat ya Jadi, tadi kita kan makan itu harus mengandung serat Nah, serat itu merupakan salah satu contoh dari polisakarida Nah, jadi selulosa ini adalah komponen penyusun dari jenis sel tumbuhan Atau bisa kita kenal dengan serat Nah, maka selulosa ini bisa kita temukan pada buah-buahan atau sayur mayur Nah, sedangkan tingkat kemanisan dari gula itu ada urutannya ya Dari yang paling tidak manis sampai yang paling manis ya Yang pertama ya, jadi ini yang paling tidak manis itu adalah laktosa Lalu, di atas laktosa ada galaktosa Lalu, ada maltosa Glukosa Kemudian sukrosa Dan fruktosa Jadi, yang paling manis itu adalah fruktosa Jadi, semakin ke atas Nah, ini adalah semakin manis Selanjutnya yang kedua ada protein Nah, kalau protein itu unsurnya berbeda dengan karbohidrat ya Jadi, kalau karbohidrat itu adalah CHO Kalau protein sama CHO plus N Jadi, ada nitrogennya Jadi, ini pembeda antara karbohidrat dengan protein Jadi, kalau protein itu mengandung nitrogen Sehingga, sisa metabolismenya pun juga jadi berbeda Jadi, kalau protein itu sisa metabolismenya ada CHO2 H2O plus amonia Jadi, ini racun ya Makanya nanti amonia ini akan dibawa ke hati Dan diubah menjadi urea Jadi, agar tidak meracuni tubuh kita ya Lalu, yang ketiga Berat 1 gramnya itu setara dengan 4,1 kalori Atau sama dengan karbohidrat Nah, kemudian protein itu nanti akan diserap oleh tubuh kita Dalam bentuk asam amino Jadi, harus dipecah dulu Kemudian, kelebihan dari protein itu nanti bisa menyebabkan yang namanya obesitas dan asidosis Yang terakhir, nah, kekurangan dari protein itu bisa menyebabkan marasmus dan juga kuasior core Nah, lalu, apa saja fungsi atau manfaat dari protein? Nah, jadi, yang pertama adalah sebagai sumber energi Sama ya, seperti karbohidrat, tapi kalau karbohidrat kan yang paling utama Nah, kalau protein itu dia menghasilkan energi juga 4,1 kalori tadi kan, sama dengan karbohidrat Nah, tapi dia tidak utama sebagai sumber energi Karena kalau karbohidrat itu lebih mudah untuk dimetabolisme Kemudian yang kedua, untuk pembentukan antibody Jadi, komponen penyusun antibody itu berupa protein Jadi, kita makanya mengkonsumsi makanan yang mengandung protein Itu bisa membantu proses pembentukan antibody di dalam tubuh kita Yang ketiga, untuk pembangun tubuh ya Jadi, untuk menghasilkan jaringan tubuh yang baru Sehingga untuk proses pertumbuhan Yang keempat, untuk mengatur keseimbangan air Yang kelima, nah, jadi, untuk memelihara kenetralan tubuh Jadi, protein tubuh itu bisa bertindak sebagai buffer ya Atau menjaga keseimbangan ataupun kenetralan tubuh Nah, dengan cara ini bereaksi dengan asam dan basah Untuk menjaga pH, kita tetap netral Nah, lalu, dari mana kita bisa mendapatkan protein? Nah, jadi, sumber-sumber protein itu bisa berasal dari bahan makanan Baik hewani maupun nabati ya Jadi, bisa ada sumber protein hewani dan juga nabati Nah, untuk hewani, contohnya bisa kita temukan pada daging unggas Seperti daging ayam ya Kemudian telur dan juga ikan Nah, sedangkan sumber protein nabati itu bisa kita temukan pada kacang-kacangan ya Seperti contohnya tempe, tahu, ataupun ini kacang merah ya Nah, tadi protein itu kan akan diserap oleh tubuh kita dalam bentuk asam amino Jadi, fungsi dari pencernaan itu adalah untuk memecah molekul protein yang masih besar Menjadi asam amino di mana molekulnya lebih kecil Nah, asam amino itu nanti bisa dikelompokkan menjadi dua ya Ada asam amino esensial dan non-esensial Apa bedanya? Yang pertama, kalau asam amino esensial Jadi, esensial itu adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita Sehingga kita harus mengkonsumsinya dari makanan atau dari luar tubuh Nah, sedangkan non-esensial itu adalah asam amino yang dapat disintesis Kenapa juga non-esensial ya Berarti, itu dapat disintesis secara alami oleh tubuh kita Jadi, nggak perlu kita dapetin dari makanan Nah, yang termasuk asam amino esensial itu Ada metionin, treonin, valin, histidin, isoleusin, tryptopan, venilalanin, arginin, lisin, dan leusin Sedangkan yang termasuk non-esensial ada alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, Glutamin, glisin, prolin, serin, dan juga tirosin Makronutrien yang ketiga adalah lemak Nah, lemak itu unsurnya sama seperti karbohidrat Yaitu mengandung C, H, dan O Sehingga sisa metabolisme dari lemak juga sama seperti karbohidrat Yaitu CO2 dan H2O Nah, 1 gram lemak itu nanti akan setara dengan 9,3 kalori Jadi, dari semua makronutrien yang paling banyak menghasilkan kalori adalah lemak Nah, kemudian lemak itu akan diserap oleh tubuh kita dalam bentuk asam lemak dan juga gliserol Nah, ketika kita mengkonsumsi lemak atau kelebihan lemak Itu dapat menyebabkan obesitas Itu memicu terjadinya penyakit jantung dan juga diabetes melitus Nah, sedangkan ketika kita kekurangan mengkonsumsi lemak Itu bisa menyebabkan metabolisme tubuh kita terganggu Dan juga fungsi sel kita akan terganggu Nah, lalu apa saja sih fungsi dari lemak? Nah, pasti ada dong manfaatnya lemak ya Nah, yang pertama adalah sebagai sumber energi yang efektif Karena tadi lemak itu kan menghasilkan 9,3 kalori Nah, tapi lemak itu bukan sumber energi utama Kenapa? Karena karbohidrat itu lebih mudah di metabolisme Biarpun kalori yang dihasilkannya lebih kecil Yang kedua adalah sebagai pelindung organ tubuh Jadi organ-organ penting yang ada di dalam tubuh kita Itu nanti akan dilapisi oleh lemak Yang ketiga adalah memberi rasa kenyang Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi lemak Jadi ketika di dalam lambung, di dalam kim itu mengandung lemak Nah, hal tersebut akan menghambat gerak peristaltik yang ada di dalam usus Nah, hal tersebut akan menunda waktu pengosongan lambung Jadi waktu pengosongan lambungnya kan lebih lama Sehingga otomatis kita merasakan laparnya itu juga lebih lama Jadi mencegah timbulnya rasa lapar Yang keempat adalah menghemat protein Jadi ketika kebutuhan akan lemak kita sudah tercukupi Maka protein itu tidak akan digunakan sebagai sumber energi Dan yang terakhir adalah sebagai peluarat vitamin ADEK Lalu, dari mana saja kita bisa mendapatkan lemak Atau sumber-sumber lemak itu dari mana saja Nah, sama seperti protein ini Jadi kita bisa mendapatkan lemak itu berasal dari hewan ataupun tumbuhan Jadi ada lemak hewani dan juga lemak nabati Contoh lemak hewani maka bisa dari susu, kemudian telur, ataupun daging merah Sedangkan sumber lemak nabati itu bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan Kemudian dari alpukat dan juga minyak tumbuhan atau minyak nabati Seperti minyak zaitun, minyak jagung, minyak kelapa sawit, dan lain sebagainya Di dalam tubuh kita, lemak akan diserap dalam bentuk asam lemak dan juga gliserol Asam lemak sendiri dapat dibedakan menjadi dua Yaitu asam lemak jenuh dan juga asam lemak tidak jenuh atau tak jenuh Apa bedanya? Yang pertama, kalau asam lemak jenuh itu adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap Nah, cirinya itu akan berbentuk padat pada suhu ruangan Contohnya itu asam laurat, palmitat, dan sterat Yang bisa kita jumpai pada produk susu Seperti mentega ya Mentega kan padat tuh ya kalau di suhu ruangan Nanti kalau kita panasin baru mencair gitu ya Kemudian daging merah dan juga minyak kelapa Sedangkan asam lemak tak jenuh itu memiliki satu atau lebih ikatan rangkap Dan cirinya itu berbentuk cair ketika di suhu ruang Contohnya asam oleat, linoleat, dan linolenat Yang bisa kita temukan pada minyak zaitun, kemudian pada ikan, ataupun kacang-kacangan, dan juga alpukat Nah, sehingga bisa kita simpulkan ya bahwa asam lemak tak jenuh ini otomatis lebih baik dibandingkan asam lemak jenuh Karena kan kalau misalnya asam lemak jenuh itu nanti dia bisa menyumbat pembuluh darah ya Karena kan dia bisa berbentuk padat Makanan nutrien yang keempat itu ada air Nah, apa saja sih fungsi dari air pasti penting banget ya Kenapa kita tubuh kita itu minimal itu kan harus minum 8 gelas per hari ya Karena air itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita Yang pertama itu sebagai pelarut dan juga pengangkut zat ya Kemudian bisa sebagai katalisator, pengatur tubuh, dan juga sebagai pelindung tubuh Kita masuk ke mikronutrien yang pertama yaitu vitamin Jadi, vitamin itu merupakan senyawa atau zat organik yang umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh kita Sehingga kita harus mendapatkannya dari makanan atau dari luar tubuh ya Nah, vitamin ini termasuk mikronutrien karena memang dibutuhkan oleh tubuh kita itu hanya dalam jumlah yang sedikit Nah, salah satunya karena vitamin ini itu tidak menghasilkan kalori Jadi, makanya tubuh kita itu tidak butuh banyak-banyak vitamin Nah, tapi vitamin itu nanti membantu memelihara proses-proses yang ada dalam tubuh kita Jadi, proses metabolisme itu juga akan tetap terjaga ketika kita ada vitamin di dalam tubuh kita Nah, vitamin ini nanti dapat dikelompokkan menjadi dua Ada yang larut air dan juga larut lemak Nah, yang termasuk vitamin larut air itu ada dua yaitu B dan juga C Sedangkan vitamin yang larut lemak itu ada empat yaitu A, D, E, dan juga K Yang pertama ada B1 atau nama lainnya thiamin atau neurin Sumbernya itu bisa dari biji-bijian, daging, unggas, dan juga ikan Fungsinya untuk metabolisme karbohidrat lemak dan protein Nah, kalau kekurangan vitamin B1 atau vitaminosis ya itu akan menyebabkan beri-beri Saat makan hilang dan pertumbuhan terhenti Nah, kemudian ada B2 atau riboflavin Ini sumbernya dari susu, keju, daging, hati, sayuran hijau Jadi fungsinya untuk koenzim dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein Serta untuk proses pertumbuhan Kekurangan dari vitamin B2 itu menyebabkan kelitis atau radang pada bibir Kemudian ada stomatitis angular yaitu sudut mulut itu mengalami pecah-pecah Dan dermatitis atau radang kulit B3 atau niacin ini sumbernya hati, ikan, daging, dan ayam Fungsinya untuk pertumbuhan dan pembelahan sel Serta mencegah pelagra Pelagra itu gejalanya 3D yaitu dermatitis, demensia, dan diar Lalu ada B5 atau asam pantotenat Ini bisa didapatkan dari hati, ginjal, kuning, telur, daging, dan juga ikan Ini juga untuk metabolisme sel Nah, kalau kekurangan bisa menyebabkan napsu makan yang menurun, insomnia, dan dermatitis Kemudian ada B6 atau pyridoxin Sumber-sumbernya pada ikan, ayam, hati, telur, gandum Fungsinya itu untuk koenzim dan ansitas protein Pembentukan eritrosit, perkembangan otak, kulit, dan juga saraf Nah, kalau kekurangan itu bisa menyebabkan anemia, dermatitis, dan pertumbuhan terhambat B11 atau asam folat Sumbernya bisa dari sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, dan juga biji-bijian Fungsinya untuk pembentukan eritrosit, lukosit, dan juga pengembatan anemia pada ibu hamil Kekurangan akan menyebabkan anemia pernisiosa Kemudian radang pada lidah, dan juga saluran pencernaan, dan pertumbuhan terhambat B12 atau kobalamin Ini pada hati, ginjal, susu, telur, ikan, keju, dan juga daging Fungsinya untuk metabolisme, pembentukan eritrosit, dan untuk fungsi saraf Kekurangannya, anemia pernisiosa, gangguan saraf, otak, dan juga sum-sum tulang belakang Selanjutnya, ada vitamin C atau asam askorbat Nah, ini sumber-sumbernya bisa dari buah-buahan, dan juga sayur Kemudian fungsinya untuk antioksidan, koenzy, mempercepat penyembuhan luka, dan pembentukan kolagen Nah, kalau avitaminosis atau kekurangan vitamin C bisa menyebabkan skorbut, pendarahan gusi, dan juga rambut rontok Selanjutnya, ada vitamin A atau retinol Sumbernya bisa dari sayuran, kemudian ada labu, dan juga hati Fungsinya untuk mencegah kesehatan kornea, dan juga untuk permukaan epitel, dan untuk diferensiasi sel Kekurangannya bisa menyebabkan rabun senja atau hemarolopia dan seroftalmia, atau keringnya lensa mata Lalu ada vitamin D atau kalsiferol atau ergosterol, sumber-sumbernya bisa dari bahan dasar susu, seperti keju, susu, mentega, kemudian ada kuning telur, dan juga minyak ikan Nah, fungsinya adalah untuk pemeliharaan tulang, dan juga untuk pembentukan tulang Nah, kekurangan vitamin D itu dapat menyebabkan riketsia Jadi, riketsia ini pada anak-anak, jadi pelunakan tulang atau pelembikan tulang, tapi pada anak-anak Nah, osteomalasia itu sama, pelembikan tulang, jadi tulangnya itu mudah patah, tapi pada orang dewasa Kemudian ada osteoporosis, itu rapuhnya tulang Kemudian ada vitamin E atau tokoferol, ini sumbernya dari daging merah, minyak ikan, biji-bijian, dan juga ikan Fungsinya untuk mencegah pendarahan, kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan kemandulan, kehilangan koordinasi refleks otot Selanjutnya ada vitamin K atau filokinon, sumbernya itu dari sayuran hijau dan juga hati Fungsinya untuk pembentukan protrombin, pembentukan tulang, dan juga perkembangan otak Nah, kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan darah itu susah beku Selanjutnya ada mineral, nah mineral ini nanti dikelompokkan menjadi dua, ada mineral makro dan mineral mikro Kalau yang makro berarti yang dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang banyak ya, pokoknya makro itu besar atau banyak ya Kalau mikro berarti dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sedikit Nah, yang termasuk mineral makro itu ada natrium, kemudian ada klorin, fosfor, magnesium, kalium, kalsium, dan juga sulfur Sedangkan mikronya ada ferrum, iodium, mangan, kemudian ada flor, krom, selenium, ada seng, cuprum, molibdenum, dan kobal Yang pertama ada natrium, ini sumbernya dari garam dapur Fungsinya untuk mencegah tekanan osmosis, keseimbangan pH sel, dan juga transmisi sel Defisiensinya atau kekurangan dari natrium itu menyebabkan kejang otot, hilang nafsu makan, dan juga kelelahan Kalau ada klorin, ini sumbernya juga dari garam dapur Fungsinya untuk keseimbangan asam basah, keseimbangan cairan tubuh, dan juga elektrolit Defisiensinya menyebabkan kontraksi otot abnormal dan gangguan pencernaan Kalau ada fosfor, sumbernya pada ikan, telur, kacang-kacangan, dan juga susu Fungsinya kalsifikasi, dan juga pembelahan sel Defisiensinya menyebabkan kerusakan tulang Sulfur, sumber-sumbernya itu dari telur, daging, susu, keju, dan juga buah-buahan Ini merupakan komponen penyusun asam amino dan juga aktifator dalam enzim Nah, kalau defisiensinya itu mengganggu pertumbuhan rambut dan juga kuku Lalu ada kalium, nah ini sumbernya dari buah, sayur, dan juga daging Fungsinya untuk kontraksi otot, transmisi saraf, mencegah keseimbangan cairan tubuh, dan elektrolit Defisiensinya kelemahan otot, denyut jantung tidak normal, dan hilang nafsu makan Kemudian ada kalsium Nah, ini sumber-sumbernya dari susu, sayuran hijau, keju, ikan, dan juga kacang-kacangan Fungsinya untuk pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, dan juga kontraksi otot Nah, defisiensi dari kalsium itu bisa menyebabkan osteoporosis, karies gigi, dan juga kejang-kejang Lalu ada magnesium, sumber-sumbernya dari sayuran hijau, biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga daging merah Nah, fungsinya itu untuk katalisator dalam reaksi kimia, transmisi saraf, dan juga untuk mengendurkan otot Defisiensi dari magnesium dapat menyebabkan kontrol emosi dan mental menurun, gangguan pertumbuhan, dan juga gagal jantung Selanjutnya ada verum, itu sumbernya dari daging, ikan, sayur hijau, dan juga buah Fungsinya untuk pembentukan hemoglobin, defisiensinya menyebabkan anemia, dan juga gangguan penyembuhan luka Ada iodin, ini berasal dari makanan laut Kemudian fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan metabolisme, dan juga pembentukan eritrosit Defisiensinya menyebabkan gondok, kretinisme, itu kerdil ya Kemudian gangguan pertumbuhan otak dan juga mental Lalu ada flour, ini sumbernya dari susu, teh, dan juga ikan laut Fungsinya untuk pembentukan tulang dan gigi, serta mencegah osteoporosis Nah, defisiensinya maka karies gigi dan osteoporosis Lalu ada tembaga atau cuprum, nah ini sumber-sumbernya dari seafood ya Dan juga hati, kemudian ada kacang-kacangan Fungsinya membantu sintesis hemoglobin, dan juga membantu absorpsi atau penyerapan zat besi Defisiensinya adalah anemia, osteoporosis, dan gangguan pertumbuhan Nah, kemudian ada seng, nah ini berasal dari daging, hati, kerang, dan juga telur Fungsinya untuk keseimbangan asam basa, penyembuhan luka, dan juga kekebalan tubuh Defisiensinya gangguan pertumbuhan, pencernaan, dan juga gangguan pada otak Tadi kita sudah membahas zat-zat yang terdapat di dalam makanan Nah, lalu bagaimana sih mengetahui makanan kita itu mengandung zat-zat atau tidak gitu ya? Nah, maka dilakukanlah uji makanan Jadi, uji makanan ini dilakukan untuk mengetahui makanan yang kita makan itu mengandung karbohidrat kah, pertein kah, atau lemak kah gitu ya Nah, yang pertama ada uji amilum Jadi, uji amilum ini berarti untuk mengetahui makanan kita itu mengandung amilum atau tidak gitu kan ya Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama, bahan makanan, misalnya di sini kalian pakai nasi gitu ya Nah, nasinya nanti kasih air sedikit, lalu dihancurkan gitu ya Jadi, nasinya dihancurkan terlebih dahulu, lalu tetesi dengan regen, lugol, atau iodine ya Jadi, pakai betadine juga bisa ya Nah, kalau dia berubah menjadi biru kehitaman, nah maka itu bahan makanannya berarti mengandung amilum Jadi, kalau tidak berubah menjadi biru kehitaman, berarti artinya tidak mengandung amilum Tapi, kalau berubah menjadi biru kehitaman, berarti artinya mengandung amilum Yang kedua dipertein, sama ya, nanti bahan makanannya kalian hancurkan Lalu, tetesi dengan biuret, jadi pereaksinya itu menggunakan biuret Nah, kalau dia berubah menjadi berwarna ungu Jadi, ketika bahan makanannya itu berubah menjadi berwarna ungu Nah, itu artinya mengandung protein Nah, yang ketiga, untuk menguji ada tidaknya glukosa pada makanan Caranya sama, bahan makanan dihancurkan terlebih dahulu Tetesi dengan pereaksinya itu bisa benedik atau pakai failing A plus B Nah, bedanya di sini kalau glukosa itu nanti harus dipanaskan Jadi, kemudian kalian panaskan, lalu lihat perubahannya Jadi, kalau berubah menjadi endapan berwarna merah bata, itu artinya mengandung glukosa Kemudian, untuk uji lemak, itu dia menggunakan kertas ya Jadi, kertas bisa pakai kertas minyak atau pakai kertas HVS, biasanya juga bisa ya Jadi, misalnya nanti kalian pakai kacang gitu ya Nah, kacangnya kalian hancurkan aja di atas kertas itu Nanti kalau ada bercak transparan, jadi kayak kita beli gorengan ya Misalnya kan gorengan kadang kasih kertas tuh Nah, kan kertasnya jadi ada kayak bercak minyaknya Nah, itu berarti artinya mengandung lemak Nah, ini kesimpulannya ya Jadi, kalau untuk bahan makanan yang mengandung karbohidrat Itu regennya menggunakan iodium atau iodin ya Nanti perubahan warnanya menjadi biru kehitaman Glukosa itu benedik atau pakai failing A plus B Warnanya berubah menjadi merah bata Protein itu menggunakan biuret, warnanya jadi ungu Kalau lemak pakai kertas ya, warnanya itu transparan Selanjutnya kita membahas mengenai kebutuhan dan keseimbangan energi Jadi, untuk mengetahui kebutuhan energi kita Itu bisa menggunakan angka metabolisme basal Atau sih katanya AMB Atau bahasa Inggrisnya basal metabolism rate ya Atau BMR ya Nah, jadi apa sih AMB atau BMR itu Jadi, AMB atau BMR itu merupakan kebutuhan minimal energi Untuk melakukan proses tubuh yang vital Jadi, untuk proses metabolisme tubuh kita itu Kita butuh minimal energinya itu berapa gitu ya Nah, berarti ini berbeda-beda untuk tiap orangnya ya Karena itu bisa berdasarkan berat badan dan lain sebagainya Nah, yang pertama ini bisa berdasarkan berat badan Nah, untuk rumus AMB atau BMR laki-laki dan wanita itu berbeda sedikit ya Untuk laki-laki itu berat badan dikali 1 kilokalori dikali 24 jam Nah, kalau BMR wanita itu rumusnya berat badan dalam kilogram juga sama ya Dikali 0,9 kilokalori dikali 24 jam Ini kalau berdasarkan berat badan Nah, untuk menghitung BMR atau AMB berdasarkan rumus Haris Benedik Nah, ini caranya agak sedikit rumit ya Jadi, untuk laki-laki itu 88,362 ditambah 13,397 kali berat badan dalam kilogram Ditambah 4,799 kali tinggi badan dalam centimeter Dikurang 5,677 dikali umur dalam tahun Nah, untuk wanita rumusnya 4,47,593 ditambah 9,247 kali berat badan dalam kilogram Ditambah 3,098 kali tinggi badan dalam centimeter Dikurang 4,330 kali umur dalam tahun Nah, sedangkan mencari BMR atau AMB menurut FAO, UNU, dan juga WHO Itu berdasarkan umur jenis kelimin dan berat badan ya Nah, ini sudah ada tabelnya Kalian bisa lihat ya Bahwa, contoh nih ya Untuk umur 0 sampai 3 tahun Nah, maka rumusnya itu nanti 60,9 kali berat badan dalam kilogram Dikulangi 54 Nah, kalau misalnya wanita 61 dikali berat badan dalam kilogram Dikurangi 51 Nah, misalnya kalian nih ya Berarti umurnya kan berarti kelompok ini lah ya 10 sampai 18 tahun ya Berarti kalau yang laki-laki nanti 17,5 kali berat badan dalam kilogram Ditambah 651 Nah, kemudian kalau yang perempuan Maka 12,2 kali berat badan dalam kilogram Ditambah 746 Selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan energi Jadi, keseimbangan energi itu akan tercapai Jika makanan yang kita konsumsi itu dapat menghasilkan energi Dalam jumlah yang sama dengan energi yang dikeluarkan Jadi, kita tuh nggak defisit kalori Ataupun nggak kelebihan kalori gitu ya Jadi, seimbang Nah, keseimbangan energi dapat kita tentukan Oleh berat badan ideal dan juga indeks masa tubuh ya Atau BMI ya Body Mass Index Nah, yang pertama kita akan mencari dulu penentuan berat badan ideal Jadi, berat badan kita tuh udah ideal belum sih gitu ya Nah, rumusnya itu adalah Jadi, untuk berat badan ideal ya Itu dalam kilogram Nah, rumusnya tinggi badan dalam centimeter dikurang 100 Dikurang 10% Dikali tinggi badan dalam centimeter dikurang 100 Oke, biar lebih paham Nah, kita pakai contoh soal ya Nah, di sini misalnya contohnya ada wanita tinggi badannya tuh 150 cm Maka, berat badan idealnya itu Rumusnya kan tadi tinggi badan dikurang 100 ya Berarti 150 dikurang 100 Dikurangi 10% Dari tinggi badan dikurang 100 Berarti 150 dikurang 100 ya Dikali 10% ya Berarti 50 dikali 10% berarti 5 ya Berarti ini 150 dikurang 150 dikurang 5 Jadi, berat badan idealnya adalah 45 kg Nah, yang kedua kita akan menentukan indeks masa tubuh atau IMT Atau body mass index atau BMI ya Jadi, kita untuk menentukan angka BMI atau IMT Nah, rumusnya itu adalah Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dikuadratin ya Nah, itu tinggi badannya dalam meter Bukan dalam centimeter ya Nah, kemudian nanti kalian tinggal concokkan nilai IMT kalian Dengan tabel berikut ya Jadi, kalau misalnya IMT kalian itu kurang dari 17 Maka kurus ya Jadi, kekurangan berat badan Nah, kemudian 17 sampai 18,5 ini juga masih kurus ya Jadi, kekurangan berat badan tapi masih tingkat ringan 18,5 sampai 25 itu normal 25 sampai 27 itu gemuk tapi tingkat ringan Kalau lebih dari 27 itu berarti sudah Kelebihan berat badan tingkat berat Nah, sebagai contoh nih Di sini ada yang tinggi badannya 160 cm Beratnya 90 kg Maka, rumus IMT-nya itu kan berat badannya berarti 90 ya Per tinggi badan dalam meter dikuadratin Berarti 1,6 dikuadratin Nah, itu nanti hasilnya Misalnya ini IMT-nya adalah 35,16 Nah, berarti lebih dari 27 dong ya Nah, berarti termasuk gemuk Nah, yang terakhir adalah menyusun menu makanan seimbang Jadi, kalau dulu kan kita kenal ada 4 sehat 5 sempurna ya Mungkin sekarang itu yang lebih dipakai ya Itu adalah piramida gizi seimbang Karena kan setiap orang itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda ya Tergantung pada umurnya, jenis kelamin dan juga kegiatan yang dilakukan Jadi, kalau misalnya kegiatan kita nggak berat Ya udah, kita makannya juga nggak butuh nasi banyak-banyak Itu nggak butuh ya Karena kan kita nggak melakukan banyak aktivitas berat ya Jadi, intinya untuk pemenuhan gizi seimbang itu Harus kita kelompokkan berdasarkan Ya tadi ya, kebutuhan akan kalori kita Jangan sampai berlebihan ataupun kekurangan Jadi, jangan sampai berlebihan kalori Maka nanti kan bisa membuat kita itu jadi kelebihan kalori ya Jadi, lama-lama kan nanti bisa berlebihan berat-berat dan lain sebagainya Nah, kemudian juga jangan kekurangan ya Karena otomatis akan mengganggu proses tubuh kita Jadi, harus seimbang Nah, di sini ada piramida gizi seimbang ya Dimana yang paling bawah itu adalah untuk sumber energi ya Jadi, tetap yang pertama itu adalah karbohidrat ya Sebagai sumber energi Dan yang kedua harus ada zat pengatur Jadi, yang kedua itu kita harus banyak makan sayur dan buah ya Baru zat pembangun tubuh Di sini berarti otomatis protein ya Protein dan lemak Dan terakhir baru penyedap ya Jadi, penyedap di sini berarti gula, minyak, garam, dan lain sebagainya ya Oke, adik-adik Itu tadi pembahasan mengenai zat-zat yang ada pada makanan Cukup banyak ya materinya Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton hingga akhir ya Jadi, biar paham Karena di akhir-akhir itu tidak ada dua rumus-rumusnya ya Jadi, jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai ya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe ya Biar kakak makin semangat lagi untuk bikin video-video lainnya ya Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Tetap semangat untuk belajarnya ya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!